Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya nah, di video kali ini saya lagi melihat nih salah satu motor terbarunya dari Honda yang lagi-lagi Honda mengeluarkan produk terbarunya ya, ini adalah All New PCX 160cc, seperti apa detailnya langsung aja kita simak videonya oke guys yang pertama kali yang paling membuat motor ini terlihat berbeda ya dari kompetitornya yaitu mesinnya sekarang sudah berubah, jadi ini Honda betul-betul mengganti mesinnya yang semula dia menggunakan engine yang sama dengan Vario sekarang dia betul-betul berubah sekarang dia sudah menggunakan mesin ISP Plus CC-nya sekarang meningkat jadi 160cc dan sekarang kita lihat untuk logo PCX-nya dia berubah ya sekarang jadi lebih tebal seperti ini dan untuk yang di depan saya ini adalah varian dengan warna Marvelious Grey ini yang tipe biasa, bukan yang ABS ini yang Kombi Brake kemudian untuk bagian desain dari lampu belakangnya ini juga total diberubah ya jadi untuk lampu belakangnya ini bentuknya lebih manis ini untuk desainnya masih sama sebenarnya ya konsepnya tapi dia nggak terlihat seperti Europe X lagi disini ada dua buah garis DRL untuk lampu remnya ini sangat modern ya desainnya dan untuk lampu sen juga dia sudah LED lanjut kalau kita lihat untuk desain dari depannya ini juga terlihat jauh lebih menarik daripada versi sebelumnya ini terlihat seperti skuter 250cc ya kalau kita lihat desainnya jauh lebih sangar ya lebih sporty sekaligus lebih elegan juga ini untuk lampu-lampunya dia sudah full LED semuanya disini juga ada garis-garis DRL dan di bagian bawah juga ada DRL nya dan untuk bagian tengah sini dia lampu jauh ya jadi dia bakalan menyala kalau kita memakai lampu jauh atau lagi ngedim dan untuk lampu sen dia letaknya di bagian atas ini nah kalau untuk bagian kaki-kaki ini juga berubah jadi untuk bagian ban depannya ini dia sudah pakai ban yang lebih lebar ini dari IRC ya ukurannya 110x70 ring 14 dan desain veleknya juga sudah berubah ini bisa saya bilang ini adalah desain velek untuk motor Matic yang terkeren yang pernah saya lihat kemudian untuk suspensi depan dia disini tidak cuma lurus biasa saja tapi disini ada ya lekukan-lekukan seperti ini ini sangat detail sekali Honda membuat all new pecek ini dan untuk bagian cat dan material ini sangat kokoh dan tebal dan untuk catnya ini yang matte ya tapi dia untuk finishing catnya ini sangat halus sekali dan dia tidak terlalu matte ya jadi dia agak-agak glossy sedikit dan untuk headlamp depan ini kalau kita matikan nyalanya dia terlihat untuk micanya ini dia agak sedikit menghitam ya seperti di smoke gitu ini membuat kesannya terlihat sangat modern oke kita lihat desainnya dari belakang ya ya disini kita lihat untuk garis-garis bodinya jadi jauh lebih sporty ya dan untuk behelnya ini masih dipertahankan desain yang lamanya ini masih pakai lapisan plastik ya diatasnya kemudian untuk yang kerennya ini untuk kaki-kaki belakangnya kita lihat disini dia pakai velek yang berbeda dari yang di depan untuk di belakang ini dia pakai ring 13 dengan ukuran ban 130 per 70 ring 13 ini terlihat bannya ini jadi lebih lebar ya dan gamput sementara untuk pengereman dia sudah pakai cakram disini dari Nissin ya dan untuk kanal pot ini desainnya juga sangat keren sekali disini ada covernya ini bannya dari ABS sepertinya disini ada bolong-bolongannya dan untuk cover di bagian sampingnya ini juga dari ABS ini bagannya juga cukup tebal sekali dan untuk cover radiatornya ini juga sangat detail sekali ya ini modelnya seperti kisi-kisi mobil sport dan yang saya suka lagi ini adalah footstep boncengernya desainnya juga cukup modern ya untuk warna merah ini adalah versi ABS nya ya jadi kita coba nyalakan untuk melihat speedometernya ini untuk desain kuncinya jadi dia sudah pakai keyless maupun versi ABS dan non-ABS jadi dia sudah dilengkapi versi keyless untuk menghidupkannya cukup ditekan kemudian kita putar ke on itu dia untuk iluminasi dari speedometernya sekarang kita coba ya ulangi kita nyalakan ini keren sekali ya ada hijau-hijaunya kemudian di bagian sini ada tulisan peceknya yang bisa menyala ada indikator ban bakar speedometer average dan odometer disini juga ada tracing kontrolnya untuk varian tipe ABS dan ada sensor ABS juga untuk sensor di sebelah kiri ini ada lampu jauh lampu sen baterai indikator engine check dan lain lain oke disini saya lihat untuk posisi duduknya ini sangat nyaman sekali dan yang menjadi keunggulan di pecek ini jadi dia desainnya sangat mewah jadi dia desainnya naked seperti ini untuk bagian stangnya jadi dia di chrome dan di bagian mountingnya ini tidak terlihat ada baut-baut jadi dia bautnya di cover seperti ini sangat detail sekali kemudian untuk bagian dari sebelah kiri disini ada handling start stop kemudian ada tombol untuk lampu azar caranya ditekan ya ini kalau untuk hazardnya hidup di speedometer itu warnanya hijau seperti ini untuk matikannya cukup ditekan lagi sementara untuk bagian sebelah kiri disini ada tombol lampu dekat lampu jauh klakson dan lampu sen untuk desain dari kaca spionnya ini juga keren ya wow dan ini juga yang tidak ada di motor lain untuk jalur stangnya juga diperhatikan ini dari aluminium yang dibuat mengkilat seperti di kerum segini ini sangat mewah sekali oke sekarang kita lihat bagasinya sebelumnya disini untuk membuka tangki ban bakar kita juga cukup menekan tombol yang disini dan dia terbuka seperti ini ini juga sudah soft opening dan disini ada tempat untuk meletakkan tutup tangkinya dan di bagian sebelah kiri ini juga sudah ada laci penyimpanan yang bisa kita buka dengan cara menekan dan di bagian dalamnya ini bisa kita letakkan smartphone dan juga bisa kita gunakan untuk mengecas smartphone dan disini ada tempat colokannya dan ini juga sudah tidak perlu menggunakan adapter lagi karena dia tinggal dicolok dengan menggunakan kabel USB dan untuk jok disini juga jahitannya jahitan asli disini untuk yang versi ABS warna red ini untuk bagian belakang ini dia dibuat warnanya to color untuk joknya ini ada grey kemudian di bagian depan ini warna hitam dengan jahitan jahitan asli sekarang kita buka joknya oke untuk bagasi atau joknya ini sangat luas sekali jadi ini bisa menampung helm full face sekaligus dan disini juga untuk joknya jadi dia sudah bisa menahan seperti ini jadi membuat kita cukup terbantu ya kalau kita ingin memasukkan barang-barang ke dalam jadi untuk joknya ini gak menutup-nutup secara sendiri dan yang berubah dari all new picek ini adalah di desain kuncinya jadi desain kuncinya sekarang jadi lebih simple dan cukup elegan seperti ini jadi tombolnya cukup ada dua seperti ini dan yang pasti ini sudah anti maling kita cukup tekan tombol yang bagian atas ini dan dia sudah ada alarm kalau ada seseorang ingin mencuri motor kita kita coba nyalakan teg goyeng dia bakalan bunyi seperti itu ini sangat keren sekali kalau kalian lihat langsung ini motor ya gak ada gak ada minus ya dan terakhir mungkin buat harga sendiri ya untuk picek yang versi kombi break atau yang non abs itu dibanderol sekitar 30.350.000 dan yang picek abs yang seperti yang merah ini ini adalah versi abs dengan traction control juga honda selectable torch control ya namanya kalau di honda itu dibanderol sekitar 33.950.000 kemudian ada lagi yang versi hybrid nya ya e hiv itu harganya 43.550.000 tapi untuk yang hybrid itu unitnya tidak ada disini dipajang kebetulan yang bisa saya tampilkan disini adalah yang versi kombi brake dan versi ABS yang ada di depan saya ini mungkin segitu dulu ya buat kalian yang mungkin lagi mencari motor metik yang dirasa cocok ya buat digunakan harian apalagi kalian adalah orang orang yang ingin terlihat elegan alni pecek ini saya rasa ini motor yang sangat recommended dari saya mungkin segitu dulu review singkat dari saya terima kasih sudah menonton jangan jangan lupa like dan subscribe channel ini dan di share ke teman teman kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya